Intro Poltekas, Kemenkas dan Pasar kembali menggelar kuliah kerja nyata KKN berkonsep Interprofessional Education atau KKN-IPE di Kabupaten Bangli dan Kelungkung. KKN tahun ini lebih fokus terhadap upaya pencegahan stunting. KKN Interprofessional Education Poltekas, Kemenkas dan Pasar dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali didampingi Direktur Poltekas, Kemenkas dan Pasar Anago Ngurah Kusumajaya dan diikuti oleh 676 mahasiswa yang terbagi atas mahasiswa Prodi D3 sebanyak 458 orang dan Prodi Sarjana Terapan sebanyak 216 orang dari 6 jurusan diantaranya Kebidanan, Perawat, Gizi, Ahli Teknologi Lab Medis, Perawat Gigi dan Sanitarian. Pembukaan KKN turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kelungkung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli KKN akan berlangsung di Kabupaten Kelungkung yang dipusatkan di Kecamatan Kelungkung dan Dawan KKN menyasar 30 desa yang diikuti 14 kelompok mahasiswa Sementara KKN di Kabupaten Bangli dipusatkan di Kecamatan Bangli, Tembuku dan Kintamani yang menyasar 22 desa yang diikuti 20 kelompok mahasiswa Masing-masing kelompok terdiri atas mahasiswa lintas profesi dari 6 jurusan KKN berlangsung selama 3 pekan dari 20 Januari sampai dengan 7 Februari 2020 KKN tahun ini merupakan KKN dengan konsep Interprofessional Education yakni sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan dengan perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu berinteraksi dengan tujuan yang sama dan berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan jenis pelayanan kesehatan lainnya Direktur Poltekes Kemenkes dan Pasar Anago Ngurah Kusumajaya mengatakan KKN tahun ini lebih fokus terhadap upaya untuk mencegah stunting melalui upaya seribu hari pertama kehidupan Kasus stunting ini masih banyak ditemui di Kabupaten Bangli dan Kelungkung Berdasarkan hasil Rizkes Das tahun 2018, prevalensi stunting balita di Indonesia masih berada pada angka 30,86% Prevalensi stunting balita di Bali berada pada angka 21,9% Hal ini berarti saat ini posisi status gisi balita masih tergolong dalam masalah kesehatan masyarakat Masalah gisi kronis pada seribu hari pertama kehidupan bisa berdampak pada stunting atau bertubuh pendek Bahkan bisa berdampak lebih serius lagi seperti gangguan perkembangan otak kurangnya intelijensia Dan lemahnya sistem kekebalan tubuh yang bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya KKN IPI mahasiswa Poltekes Kemenkes di Kelungkung dan Bangli ini diharapkan bisa mengedukasi Dan mendampingi setiap keluarga agar bisa mencegah atau paling tidak memperkecil kasus stunting Permasalahan pendek tidak hanya masalah makanan tetapi bisa jadi masalah lingkungan Masalah juga infeksi penyakit infeksinya Ini masyarakat mahasiswa akhir ini mereka tahun depan sudah tamat Tahun ini tamat nah tentunya akan mereka siap mereka mengabdikan dirinya lah ke masyarakat Selama tiga minggu nanti untuk mendampingi masyarakat ya khususnya mungkin nanti anak-anak yang stunting disana ya Didampingi bagaimana seharusnya untuk berbuat untuk anaknya sehingga bisa meminimalisir lah sedikit Daripada akibat daripada stunting Dari KKN ini diharapkan mahasiswa mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner Sehingga mampu melakukan komunikasi interprofesional dan kerjasama sebagai tim dan manajemen konflik Beban studi sebesar 3 SKS yang setara dengan 8.160 menit atau 136 jam yang ditempuh selama 3 minggu Riasel, Bali